Ketika seseorang sudah menemukan apa yang dinamakan dengan roso sejati tadi mas, bagaimana cara kita untuk mengolah roso tersebut? Roso sejati itu ketika kita harus meweningkan pikir otak kita, selama otak kita, cipta kita belum bisa menemukan keweningan, maka rasa kita juga tidak akan menemukan rasa sejati, karena sifat rasa ego dan nafsu itu berarti kita di dalam cipta kita belum menemukan sebuah keweningan, makanya kan di dalam keweningan itu kita harus mencapai titik ketenangan itu sendiri, Makanya antara ini, ini itu memang saling melengkapi, antara intelektual atau cipta, antara spiritual atau roso, antara emosional atau karsa itu saling melengkapi mas, jadi bukan tidak berdiri masing-masing, Memang ini saling melengkapi, ini karsa butuh cipta, cipta butuh rasa, rasa butuh karsa, rasa butuh cipta, jadi memang saling melengkapi, saling mengikat, saling terhubung, itu sudah menjadi ketentuan, makanya itu saya kembalikan cipta roso karso itu sudah menjadi ketentuan hidup, Maka diperlukan yang namanya landasan trisula weda, nah itu maksudnya seperti itu, tri adalah tiga, sula adalah dasar, weda adalah pengetahuan tentang kerahasiaan Tuhan atau yang namanya keluhuran Tuhan, Makanya kan tri, tiga, sula, dasar, weda adalah suatu ajaran tentang ketuhanan, keilahian, nah itu, makanya inilah yang dinamakan kehidupan itu tidak lepas dari tiga ini, Maka ketika trisula ini terwujud, maka akan tercipta keseimbangan di dalam diri kita, manakala kita mampu menemukan keseimbangan di dalam diri kita dari setiap umat yang ada di permukaan bumi ini, Maka alam ini juga akan menemukan suatu kedamaian atau keadilan, keseimbangan atau keselarasan, makanya kan kita harus mempunyai keselarasan di alam cipta kita, kita harus menemukan keselarasan di alam rasa kita, kita harus mempunyai keselarasan di alam rasa kita, maka disitulah kita akan menemukan keadilan, dan keadilan itu akan menciptakan suatu kedamaian, kan gitu, makanya kan selama alam ini membutuhkan orang yang jiwa yang seperti itu, manakala kita tidak mampu mencelaraskan atas kehendak Tuhan dan alam semesta ini, karena alam ini butuh keseimbangan, ya makanya kan perlunya keweningan di dalam suruh tahun ini, kita agar bisa mencelaraskan diri dengan semua sejati kita, agar kita menjadi roh yang suci, gampang kan nih, roh itu kan perwakilan dari empat unsur alam itu, nah roh suci ini menjadi manunggal antara roh sos sejati, gitu, dan karsa yang suci, makanya karsa suci, kan perwakilan di sini, roh kudus, ya kan mas, roh sos, roh suci, makanya gitu, makanya kan ini harus saling melengkapi, makanya kan untuk mencapai roh suci ini, agar bisa manunggal sewarna dengan diarani suk moh sejati, yang ada di, yang singgah di dalam roh sos sejati itu sendiri, nah kita perlu keweningan, ya kan mas, kalau kita sudah wening, kita akan menemukan roh sos sejati, akhirnya menjadi rasa yang suci, apa karsa yang suci, atau roh kubus kimau mas, nah itu saneponya seperti itu, makanya kan kurangi perilaku yang tidak baik, karena apa, ya tadi kembali angka 9 itu, soponandur bakali ngunduh, apa sih ditandur, abang, ngunduhnya abang, apa yang ditanam hijau, yang dituai ya hijau, ya, itu memang, emang di tahun suroh ini memang hukum imbal baliknya sangat kuat sekali, makanya perlu kehatian-kehatihan, mula diarani eleng dan waspordo, gitu kan, kita eleng dengan perilaku kita, eleng dengan ucapan kita, eleng dengan prasangka kita, eleng dengan pikiran dan karsa kita, makanya kan kudu eleng, waspada, waspada dengan apa, ya, ucapan kita, ya, sekililing kita, ya, pikiran kita, rasa kita, kan gitu, kewaspadaan, kewaspadaan itu kan dalam arti awas, ya, awas itu kan perlu fokus, ya, nah, fokus itu, nah, untuk mencapai fokus itu kan butuh kesadaran diri, tingkat kesadaran yang tinggi, nah, itu, ya, kesadaran yang tinggi itu kan harus dibangun dari sebuah ketenangan, kembali ke situ, nah, itu mulak nih, kudu eleng, itu memang putarannya seperti itu, saling terhubung, nah, gitu, jadi, kalau eleng, eleng itu, kita harus manembah marangkusti, jadi, sifat eleng itu, kita eleng dengan diri kita sendiri, manakala kita eleng dengan diri kita sendiri, sama aja, ya, artinya, roh apa, roh soh sejati yang menjadi timpah singgah sukmo sejati kita, maka kita sama aja kita mengingat Tuhan itu sendiri, eleng, eleng kan mengingat, ya, mas, eleng karena perbuatannya diwi, eleng karena pangkrosonnya diwi, eleng dengan pikiran kita itu benar atau salah, eleng dengan perasaan kita itu benar atau salah, eleng dengan perilaku kita itu benar atau salah, nah, untuk mengetahuitan itu betul perlengungan, kan, nah, itu kan, intropeksi diri, evaluasi diri, kekurangan saya apa, kelebihan saya di mana, saya harus bagaimana, sepantasnya apa yang harus saya lakukan, makanya di situ, nah, ini harus saling berkolaborasi, ini sebagai, emang, gak mudah ya, tapi segala hal yang sulit itu, jika dibiasakan akan menjadi ringan atau mudah, kan, gitu kan, makanya perlu dibiasakan, nah, makanya kurangi untuk perilaku-perlaku, ya, kita jangan saling membedakan antara satu dengan yang lain, setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan atau plus minus, kan, gitu kan, misalkan ada kekurangan di dalam diri orang lain, ya, anggap saja itu adalah proses dari dia, jangan sampai kita menghujat mereka, kalau ada yang salah, kita hujat, kita jelik-jelik, kan, jangan, gitu kan, yang perlu kita lakukan adalah kita saling mendoakan, nah, dengan doa yang kita berikan pada orang lain, itu akan berbalik pada diri kita sendiri, tanpa kita harapkan, itu otomatis, jangan, jangan malah melakukan tindakan yang sudah jelek, kita jelik-jelik, kan, ya, kan, sudah orang yang misalkan belum mampu, malah kita rendahkan, ya, kan, ya, kita doakan semoga menjadi jalan terang untuk yang saat dan berproses, kan, makanya, kan, perlukan keweningan, keweningan itu akan menciptakan pikiran yang positif, ya, kan, ketika pikiran kita positif, maka prasangga kita positif, ketika prasangga positif, disitulah, yang namanya roso, sejati-sejati yang roso, nah, itu mas, nah, ini terkait dengan mimpi, mas, di awal tadi, mas dinus, sebelum, mendapatkan, burung kekubur, mas dinus kan, mimpi, kan, iya, jadi mimpi, bertemu dengan seorang, dengan baju, yang sama, ketemu, semua orangnya, iya, cara membaca, petunjuk dari mimpi, dan, yang membedakan, antara mimpi itu, sebuah, suatu petunjuk, atau bukan, itu bagaimana, mas? ya, kita, makanya, kan, makanya, kan, kita, kalau mengolah spiritual, itu, nanti akan, mudah membaca, suatu, sasmitho, ini, sasmitho, sanepo, kan, gitu, kan, sasmitho, kan, sanepan, gitu, kan, atau siloka, atau, istilahnya, gambaran-gambaran, yang kadang-kadang, sulit dimengerti oleh, pikiran yang, pada umumnya, kan, gitu, kan, makanya, kan, perlu kewaskitaan, itu, kan, dalam membaca sesuatu, ini petunjuk, atau bukan, itu, pasti, kalau kita sudah mencapai, tiket spiritual, yang tinggi, kita akan mampu, mudah untuk, apa ya namanya, menganalisa sesuatu, mengupas, kadang-kadang, orang dahulu, itu, kalau berbicarakan, tidak secara langsung, ya, kan, pasti pakai, seloka, sanepo, gitu, kan, sasmito, nah, sasmito itu, petunjuk-petunjuk dari alam, ya, gitu, akhirnya kita bisa membaca situasi, membaca keadaan, yang sulit dimengerti oleh, orang pada umumnya, itu akan otomatis, kalau kita sudah belajar, spiritual, itu akan mudah, untuk memahami sesuatu, yang sulit dimengerti, oleh orang pada umumnya, itu otomatis, dan itu gak bisa, karena itu, pergerakan spiritual, untuk mencapai ini, itu gak bisa direkayasan, harus dengan laku, dan tidak bisa dikejar, saya harus mencapai, itu gak bisa, karena ini berjalan dengan, seksuai dengan, suatu pengabdian, bukan di dasari rasa keinginan, kan, gitu, karena saya laku kayak gini, kan juga, juga gak mudah, mas, saya harus, pergi ke gunung sendiri, malam-malam ke hutan, harus bertemu itu, harus bertemu ini, di tempat angker pun, sekalian, kan, gitu, kan, perjalanan saya juga panjang, karena menjalani, saya menjalani ini, sudah 30 tahun, dari sejak umur 9 tahun, nah, untuk mencapai hal itu, itu gak mudah, dan itu kan, aku gak pernah memperhitungkan, itu berapa lama, hasilnya kayak apa, saya gak pernah, tapi tiba-tiba ada, itu aja, berarti kan suatu keanugurahan, tanpa harus aku meminta, gitu, kan, jadi sifatnya, yang namanya, bersepiritualitas, itu jangan berharap, kemampuan ini, kemampuan itu, kok bisa, jangan kita pikirkan, kita jalani aja, karena itu suatu, pertanggung jawaban, atas yang dibangun, atas kesadaran diri kita sendiri, gitu, rumongso, rosok rumongso, akhirnya jadi kerosokan, gitu kan, oh rasanya kok yang ini kok, ternyata, karena setelah kita menjalani, spiritualitas, kita menjalani laku, pertama kan, rosok rumongso, akhirnya kerosok, oh rasanya seperti ini, lah rasanya itu, karena menikmati hasilnya, oh ternyata seperti ini, karena kita sudah menemukan jawabannya, kan gitu, oh, tanpa kita mau minta, kadang-kadang aku juga bingung, ada peningkatan level itu, kadang aku gak, aku sadari, ternyata setelah itu, aku sadari, kok aku tiba-tiba bisa, berhenti, padahal aku gak minta, gitu kan, oh aku bisa mempunyai kemampuan ini, padahal aku gak minta, itu berjalan secara otomatis, mas, nanti alam akan menuntun dengan sendirinya, akan berikan kelebihan, yang gak, gak kita minta, gak kita sadari sebelumnya, itu pasti, saya ini kan di, di, Patertan, Patertan Ismoyo Tunggal itu, saya baru pertama disitu, mimpi, jadi kenyataan, setelah sampai di atas, saya merenung, saya merasakan, ada titik energi pusat dari, ini titik tengah dari, Candi Cetok, dan Candi Suku, iya kan, itu hanya pakai getaran energi, jadi saya gak pernah, baru pertama ke situ, dan menemukan titik energi, bahwa aku merasakan, bahwa ini titik energi, tengah-tengah antara Candi Cetok, dan Candi Suku, nah setelah besoknya, saya cek, di Google Map, ternyata itu membentuk, angka segitiga, apa, membentuk garis segitiga, dengan jarak yang sama, anehnya di situ, dengan, terus ada lagi, bahwa di, Patertan Ismoyo Tunggal itu, saya merasakan di situ itu, ada pertemuan, bahwa, di situ adalah pertemuan, manusia purba, yang jenis, Megantropus, Paleo Javanicus, yang pertama, jadi yang, yang laki-laki itu, tetengernya, atau, diberikan tanda, di ada di Candi Cetok, ya kan, terus, yang jenis wanita, diberi tanda di, yang namanya, di Candi Sukuh, lah, jadi, ketika, yang laki dan perempuan, dari Candi Cetok, yang perempuan dari Candi Sukuh, dia melakukan perjalanan, akhirnya menemukan titik pertemuan, yang bentuk segitiga, nah, di situ ada titik pertemuan, antara, manusia pertama, manusia purba, yang pertama, antara laki dan perempuan, titik temunya di situ, dan di situ, akhirnya membentuk, suatu peradaban pertama, di Alana, di Alana, di Alana, sana pertama manusia, yang menciptakan, terbentuk, bersatunya, antara jenis laki-laki, dan perempuan, di zaman, era, manusia pertama, yaitu Megantropus Paleojavanicus, iya kan, karena, saya sebelumnya, juga baru pertama di situ, sudah merasakan di situ, kok ada, telapak kaki, Megantropus Paleojavanicus, setelah ditelusuri di sana, memang ada, dan orang sana itu menyebutnya, Tapak Bima, Tapak Bima, iya, Tapak Bima, karena ukurannya besar, ternyata, setelah saya, saya sudah, mendeteksi sebelumnya, oh ternyata, orang kampung bilangnya, Tapak Bima, dan saya melihatnya, itu adalah, Tapak dari, namanya, Megantropus Paleojavanicus, yang pertama, hidup di, bumi ini, karena Paleojavanicus, itu terbentuk dari, petan, lahar, yang terkontaminasi, dengan suhu, makanya, lahar itu manifestasi, manifestasi, dalam bentuk siwa, suhu itu adalah, sati, ya kan, akhirnya terciptalah, dari berjuta-juta tahun, akhirnya terbentuk manusia, gumpalan, akhirnya terproses, berjuta-juta tahun, akhirnya terkontaminasi, dengan oksigen, antara lahar, tanah, air, cetirta hujan, tercampur dengan, namanya, kayak, timbunan dari hewan-hewan, akhirnya terbentuklah manusia, ya di situ, antara candi cetut, candi sukuh itu, kalau diterusuri ke atas puncak, itu membentuk palungan, seperti jalur lahar, mas, itu bisa di cek di google map, nah itu, nah, jadi sebelum, saya terbuktiknya ada telapa, itu saya sudah ada sinyal, ini kok ada telapa, nah akhirnya, terbukti, nah itu loh, spiritual itu, yang namanya, kita mampu mengimplementasikan, dalam sebuah kasuh nyatan, nah gitu kan, jadi, apa yang kita pikirkan gitu, kita permainan energi, oh ini di tengah-tengah, setelah di cek, di google map, ternyata iya, nah itu bukti nyatanya, konkretnya ada gitu kan, ketika berpikir, ini ada telapak kaki di situ, ternyata ada juga, nah itu, yang namanya spiritual itu, benar-benar terimplementasih, dalam sebuah, makanya, apa, kasuh nyatan, atau kenyataan, fakta gitu, jadi ada bukti konkretnya gitu loh, nah, makanya kan, kita untuk melatih spiritual itu, jadi kita merasakan sesuatu itu, dari hal yang maya, yang kita ketahui dari maya ini, energi ya, akhirnya, setelah kita telusuri, terbentuk wujud nyata, ada buktinya kan,